Well, halo semuanya selamat datang kembali di channel iTech Live Masih bersama dengan saya Indra Dan dalam video kali ini gue mau ngomongin soal iPhone 2G Ini adalah generasi iPhone paling pertama kali diluncurkan oleh Apple Yang dimana saat itu setelah dirilisnya iPhone Generasi pertama ini menjadi sebuah game changer Untuk ponsel touchscreen pada masa itu Which means device ini umurnya udah 13 tahun dan kita akan review di tahun 2020 ini Jadi simak terus video ini, saya Indra and so let's get started Oke, kita akan singkat aja dulu review iPhone 2G ini Jadi iPhone 2G ini pertama kali dirilis oleh pendiang Steve Jobs CEO Apple yang ya kita sama-sama udah tau Apple adalah Steve Jobs gitu Mungkin sampai saat ini Jadi bisa dibilang ini barang yang legend banget Karena mungkin iPhone 11 gak akan ada Jadi kalau iPhone 11 Pro gak akan ada kalau iPhone ini gak ada sebelumnya Ini sekali lagi 3GS yang ngasih signature kalau itu adalah versi advance nya dari iPhone 3G Koneksinya masih 3G Lalu berikutnya iPhone 4 ya iPhone 4 ini sekali lagi gue tekenin ke kalian iPhone 4 bukan 4G Ini masih banyak banget temen-temen yang salah kaprah, salah mengira kalau namanya itu sebenarnya iPhone 4G Terus diterusin iPhone 4G, iPhone 4GS, iPhone 5G, iPhone 5GS dan seterusnya gitu Enggak, jadi yang ada embel-embel G nya itu hanya sampai iPhone 3G, 3GS untuk S-series nya Nah untuk di iPhone 4 namanya ya iPhone 4 Lalu ada iPhone 4S, ada iPhone 5, 5S, lalu ada percabang ke 5C, lalu muncul iPhone 6 dan 6 Plus Terus iPhone 6S, lalu muncullah iPhone SE generasi pertama Walaupun gue jarang ngeliat orang nyebutnya iPhone SEG atau iPhone GSE gitu ya Tapi lucunya masih sering banget gue liat khususnya di penjual-penjual itu kayak ngejual iPhone 7G ya kan iPhone 8G, iPhone 7G Plus ya kan Jadi FYI aja nih biar kalian gak salah baca seri iPhone Oke untuk diagonal layarnya, iPhone 2G ini punya diagonal layar 3,5 inch Ini adalah diagonal yang sama seperti pada line up iPhone 3G, 3GS, 4 dan 4S Diagonal 3,5 inch ini rasanya luar biasa sekali untuk handphone yang kecil Kalian bisa liat nih di genggaman tangan gue kayak apa kecilnya Kalau gue bandingin sama iPhone 11 Pro Seperti ini bedanya nih Kecil sekali ya, sama kayak iPhone 3G dan 3GS Gue yakin juga udah banyak kalian para pengguna Apple yang udah veteran ya Hitungannya sama seperti saya Dan iPhone 2G ini atau original iPhone ini punya gaya bezel Ini klasik banget ya Ada bezel stainless disini Bezel stainless ini masih kebawa sampai desainnya di iPhone 3G dan 3GS Jadi bezel ini adalah cikal bakal dari diamond cutting yang kalian temukan di bezelnya iPhone 4 Bezelnya iPhone 5, bezelnya iPhone 5S, iPhone SE Itu kayak ada sedikit turunan tapi dia berkilau sendiri Nah itu namanya diamond cutting finish Jadi bezel ini sangat ikonik sekali Dan pada bagian belakangnya dia menggunakan material metal Tapi dia nggak full, di bawahnya ini adalah plastik Dan di iPhone ini dia nggak pakai mur, itu yang bikin uniknya Dia di slide aja kayak gini untuk ngebuka bagian bawahnya nih kayak gini Dan dia punya satu kamera, nggak ada flash, nggak ada kamera depan juga Kamera depan itu baru muncul pada generasi iPhone 4 ya Jangan kan kamera depan iPhone 2G ini masih belum bisa rekam video iPhone yang baru bisa rekam video itu mulai dari iPhone 3GS Semoga nggak salah, ini lagi ngetes ke fanboyan Bang Indra ya Untuk bobotnya ini 135 gram Rasanya memang 11-12 dengan iPhone 3G dan iPhone 3GS Feelnya juga sama Mungkin ini agak sedikit bulky Kalau iPhone 3G dan 3GS itu versi slimnya Dari diagonal layarnya yang 3,5 inch iPhone ini punya resolusi sebesar 320x480 pixel Dimana pada saat itu Steve Jobs memperkenalkan ini dengan sangat pedenya Dengan fitur multi-touch displaynya Jadi pada waktu itu lagi hitsnya itu adalah PDA ya PDA yang masih menggunakan stylus Jadi iPhone 2G generasi pertama ini hadir sebagai game changer Kalau ini bukan saatnya lu pakai stylus lagi Tapi ini lu bisa operasikan secara langsung hanya dengan jari lu And it works like magic Gue masih ingat banget kata-kata itu Dan lalu untuk spesifikasinya Sebenarnya iPhone original ini dia menggunakan chipset ARM dari Samsung Pada waktu itu Jadi masih belum ada chipset A serisnya Apple Dan dia kickstarternya dari iOS Bukan iOS iPhone OS 1 Ya dulu itu namanya iPhone OS iOS itu mulai di iOS 4 Tapi yang jelas iPhone 2G ini mentok di iPhone OS 313 Jadi 13 tahun lalu iPhone ini dirilis Ini nggak ada resminya di Indonesia Jadi waktu itu ada istilah SU dan FU Kalau kalian tahu ya SU itu adalah software unlock FU itu adalah factory unlock Factory unlock atau FU itu iPhone udah bisa kalian gunakan berbagai macam SIM Atau yang kita kenal sebagai iPhone global Kalau ini karena dia nggak ada resminya di Indonesia Dan karena di Amerika tersendiri Jadi iPhone 2G ini di lock hanya dengan provider khusus Verizon atau AT&T atau apalah itu ya Udah lama banget Jadi ini kayak ke kunci gitu untuk ke provider itu Nah mulai dari situlah ada istilah nge-unlock iPhone Biar bisa pakai provider lain Yang dimana itu mbeleber jadi sejarah awal Mulanya ada jailbreak Jadi pertama kali jailbreak itu Fungsinya untuk ngebuka unlockan iPhone nih Biar bisa pakai SIM card lain SIM card di India, di Indonesia Segala macem bisa Ini saat ini kalian lihat sendiri Udah ada si dia Of course ini gue jailbreak Biar bisa detect SIM Yang lagi gue pakai saat ini Ayo tebak-tebakan nih anak lama Kira-kira pakai tweaks apa Untuk nge-unlock SIM card Betul sekali Pakai Ultra Snow Ya kan? Jailbreak-nya pakai Red Snow Nostalgik banget ya Tapi by the way sedikit informasi Dulu gue pakai iPhone itu pertama kali Jujur bukan 2G iPhone pertama gue itu adalah 3G Dan waktu itu ada temen sekelas gue Dia pakai iPhone 2G ini Cuma waktu itu gue masih belum terlalu addicted banget sama Apple ya Gue masih yaudahlah kayak biasa aja gitu Tapi setelah pakai 3G Lalu gue lanjut upgrade ke 3GS Lalu iPhone 4, 4S, 5, 5S 5C juga sempat Iya pokoknya semua device itu udah pernah gue rasain Udah pernah gue pakai sebagai daily driver Except kecuali iPhone 2G ini Karena waktu itu gue lengkap ya Langsung pakai iPhone 3G Jadi ini kayak sebuah hal yang wow juga gitu Oke sekarang gue akan ajak kalian ke bagian interface dalamnya Di bagian dalamnya disini Gue set wallpapernya yang legendaris banget ya Ini wallpaper dibilangnya clownfish Dan disini dia slide to unlock Bukan swipe up Atau touch ID Dan ini dia nih Bunyinya yang bikin kita nolestajik banget Coba gue slide ya Dan ya untuk di bagian home screennya Ini default apps bawaannya Semua by the way Kecuali IC sama Panda Diamond ini dan si dia Disini ada clock, voice memo, iTunes, Maps Dimana ini adalah mapsnya Google ya By the way Apple belum punya Apple Maps waktu itu iPod ya kan Musiknya masih iPod namanya Kalau sekarang tuh udah music Lalu ada mail, phone, dan sebagainya Disini juga untuk telpon masih bisa gue gunakan Untuk speaker di earpiece-nya Dan speaker di loudspeaker-nya Gak ada masalah Suara gue juga masih jernih banget Dan ya sekarang gue mau ke pertanyaan yang Mungkin paling krusial Apakah iPhone 2G ini masih bisa digunakan di tahun 2020? Gue akan jawab secara singkat Sadly no Sangat amat tidak Karena seperti yang udah sering gue bicarakan sebelum-sebelumnya IOS pada iPhone Anda itu paling bisa bertahan itu maksimal 7-8 tahun ya Karena ini udah 13 tahun, ini udah jauh banget Jadi kita gak bisa download aplikasi lagi Ya walaupun kita download aplikasi versi downgradenya apa segala macem Tapi disini kayak nih Youtube ini kan bawaan nih Kalian lihat deh Youtube-nya ini logonya masih yang jadul banget nih Jadi waktu itu kayak aplikasi bawaannya Apple tuh Youtube gitu Keren kan bukan babe Dan logo Youtube ini bisa kalian temukan di emoji dan logonya kayak gini Nah lucu kan? Tapi sayangnya pas kita buka dia tulisannya kayak cannot connect to Youtube Karena pada saat itu memang Apple lagi kontrak dengan Youtube untuk include di dalam ini Dan ini udah gak bisa diakses sama sekali Dan untuk di browsernya juga gak bisa kita akses Youtube Gue gak tau apa karena memang dari browser default Safari bawaannya iPhone 7 ini yang udah terlalu lawas Jadi dia gak bisa nge-load data yang ada seperti tampilan Youtube mobile ya Lalu paling bisa kita download seperti game-game Ya game-game Ups, ada teks ya kan suaranya Ini gue pasangin kartu by the way Jadi memang iPhone ini masih gue pake Dan ya balik lagi tadi ya Ini paling bisa kalian downloadin game-game Cuman agak susah nyarinya di App Store Karena ya harus dimaklumi ini adalah iPhone yang bener-bener jadul banget Paling gue disini bisa taro foto-foto Begitupun juga masukin musiknya Disini udah gue masukin nih di iPodnya Ada musik, ada video juga nih Ini deh gue tesin lagu kalau kalian pengen denger Ya ada yang tau gak lagu ini Ini volume-nya full Ya udah nanti copyright ya Ya pokoknya intinya itu iPhone ini bisa digunakan sebagai pemutar musik juga Entah itu kalian colok ke speaker atau mau headset juga bisa Dan by the way ini untuk colokannya Dia masih konektor 30 pin Ini colokan yang sama seperti di seri iPhone 3G, 3GS, iPhone 4, dan iPhone 4S Karena port lightning pertama kali itu ada pada iPhone 5 series Hingga iPhone 11 Pro Dan ya jadi intinya review iPhone 2G di tahun 2020 ini Mungkin gak gue rekomendasikan untuk kalian Untuk menggunakan ini sebagai daily driver Karena memang dari speknya gak mencuk Oh kalian tanya RAM-nya Kalian mau tau RAM-nya berapa iPhone 2G ini RAM-nya 128MB Belum giga ya Jadi RAM-nya 128MB Dan ya tapi jangan salah loh 128MB bisa ngasilin motion Buka aplikasi dengan motion animasi kayak gitu Lalu di homescreen juga kayak gini Feel-nya itu udah sangat luar biasa gitu Jadi memang trolling Apple pake RAM kecil ini udah dari jaman Steve Jobs ternyata ya Karena memang seperti yang udah Ini gue serius yang ngomong ya Seperti yang kita udah tau Kalau alasan utama kenapa RAM di iPhone itu gak segede-gede Di platform smartphone dengan OS Selain iOS Itu karena Apple punya operating system ciptaannya sendiri Untuk device-nya gitu Jadi gak dibagi-bagi Ya at least lah gue bilang tadi Gue gak merekomendasikan iPhone 2G ini menjadi daily driver Seperti iPhone-iPhone kekinian yang kalian punya saat ini iPhone ini tetap bisa menjadi barang kolektor Untuk kalian khususnya para pecinta Apple device Para pecinta iPhone Atau mungkin untuk kalian yang lagi nyari handphone kecil Yang enak banget digenggam satu tangan Dan kegunaannya untuk telpon dan SMS aja Itu masih sangat amat bisa Karena itu yang saat ini gue gunakan dengan iPhone ini Dan kadang pada saat gue lagi di tempat umum Gue lagi telpon dengan iPhone ini Kalau gak gue lagi texting itu lumayan banyak orang ngeliatin gitu Kayak what? Apa itu? Jadi ya ini cukup unik banget sih Walaupun kalian gunakan telpon dan SMS Dan satu lagi ini buat gue kayak invest aja sih Seperti yang kita udah tau iPhone 2G ini harganya udah di atas iPhone 3G, 3GS Bahkan di atas iPhone 4 Mungkin sama kayak iPhone 5 Sekarang kalau kalian temuin di marketplace Around 1, 5, sampai 2, sampai 3 juta rupiah Gue gak tau kalau yang mulus like new keynes Tanpa minus kayak gini tuh Akan laku berapa Mungkin bisa gue patok dengan harga lebih tinggi Itu pun sekarang Bagaimana dengan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun lagi nanti gitu Jadi ya buat gue ini kayak koleksi pribadi Sekalian invest juga Oh ya bahkan kemarin di eBay Kalau gak salah ada yang jual bener-bener masih segel dari dusnya Itu dijual seharga 28 juta rupiah Itu yang masih segel ya Gak tau itu barang keselip kali ya Dan dia jualnya tuh udah ada kotaknya Ada micanya kayak mahar gitu lah Jadi untuk showcase gitu Tapi gue gak pengen yang kayak gitu Gue pengennya tuh yang bisa gue genggam Masih bisa gue operasikan untuk nulis notes Untuk nulis SMS Terima telpon dan sebagainya Ya mungkin segitu dulu aja untuk review iPhone 2G Atau original iPhone ini Semoga video ini bisa memberikan informasi-informasi untuk kalian Mungkin juga Atau bisa membuat kalian bernostalgia dengan iPhone-iPhone jadul Silahkan komen di bawah Untuk kalian yang saat ini masih punya device-device jadul Dan oh gue lupa gak tau Untuk hasil kamera dari iPhone 2G ini Seperti ini Dan ini perbandingannya Kita compare dengan generasi iPhone Paling terbaru iPhone 11 Pro Wadaw Kayaknya seru juga nih Kalau kita compare iPhone 2G 2007 Dengan iPhone 11 Pro Di tahun 2019 Hmm Kalian silahkan komen di bawah aja Jangan lupa klik like Subscribe untuk menantikan video-video terbaru Dari iTech Life tentunya I'll catch you guys on the next video Thank you for watching Saya Indra And until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax Hmm Pada nyungun Iji Ganggin damel video Napa nih Kok Waduh Mual ini kali simba Hehehehe Kagungan negia Wisnangin Buat tempat Dan kali rupanya Pun Hehehehe Sampun Sombong Dih Hmm Hmm Inji Bah Kulat nungun Pangabunten Nih Hehehehe Ini kok kenapa Kameraku Diatus 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 Mene Sinten Tawil Tenggit Untuk Mba Saya Tenggit Untuk Tenggit 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 Tidak ada dengan Niko Iya, Mbak Tidak ada dengan Niko Apa ini? Tidak ada dengan Niko Punya Asmani Super Retina XDR Display, Mbak Untuk seri Kulom Agam oleh Saking Samsung Apa ini? Apa ini? Apa ini? Oh, Samsung Dihamil HP Tengok screen Tidak ada dengan Niko Gek, Mbak Kata-kata malasernih. Gek Gek Penjaringan Mbak Gek, Mbak Langkung Saking layari Mbak Bukum sushi Oh iya Lah Gila Sebuar ngan buang Tidak balik Penjaringan Mbak Mbak 없는 Pertama Mbak Gapun ikimnya selawas wotan bumi daripada panceningan Ngertilah sih? Hehehe Inji mba inji Wani sami si mba Sampisan malik mangkai mba kutuk dados import panceningan Ampun mba, sampun Hehehe Buah